Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama Anjani dalam 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2020. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Kompas TV dulu, karena di akhir video ini bakal ada pertanyaan untuk giveaway minggu ini. So, stay tune on this video. Berita pertama, Presiden Jokowi Dodo hari ini melantik Mahfud MD sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk periode 2020 hingga 2024. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara pada Rabu siang ini. Presiden Jokowi Dodo melantik susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Garis M-M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kompolnas. Mahfud MD dilantik sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional periode 2020 hingga 2024. Dan Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. Berita kedua, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Dalam pernyataan resmi tersebut, Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Sun menjelaskan kehadirannya dalam acara deklarasi kami atas undangan dari Dini Syamsuddin. Selain itu, Zuhair juga menegaskan partisipasinya berdasarkan pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya. Nah, berita ketiga ada yang unik nih. Pemerintah resmi meluncurkan 4 seri perangko dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Seperti apa penampakannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Tidak hanya sebagai alat bayar pengiriman pos, perangko juga berfungsi sebagai media penghormatan bagi tokoh nasional, media promosi kekayaan bangsa, dan media peringatan Hari Besar. Hal inilah yang menjadi alasan dibalik peluncuran 4 seri perangko dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Seri pertamanya yaitu perangko seri Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seri kedua yaitu perangko seri 75 Tahun Indonesia Merdeka. Seri ketiga yaitu perangko seri penanggulangan COVID-19. Dan seri terakhir yakni perangko seri artis dan grup musik ternama. Nah, itu tadi tiga berita terpopuler yang terjadi hari ini. Seperti yang udah yang jani janjikan di awal, akan ada pertanyaan untuk giveaway minggu ini. Simak pertanyaannya baik-baik ya. Hmm, baju adat dari manakah yang dikenakan oleh Presiden Jokowi saat sidang tahunan MPR DPR yang digelar tahun ini? Gimana? Udah tau belum jawabannya? Gampang banget kan? Kalau kalian udah tau jawabannya, segera tulis ya di kolom komentar di bawah ini dengan format jawaban, spasi nama akun Instagram kalian, spasi hashtag giveaway KompasTV. Kalian juga harus tetap terus pantengin video top 3 news selainnya, karena nanti akan diundi setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah, sudah selesai nih Anjani mengambarkan tiga berita terpopuler hari ini. Jangan lupa ya untuk tetap like, komen, share, dan subscribe YouTube channel KompasTV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu. Dadah!